Intro Ajang kompetisi The Remix telah memasuki minggu keempat Dan hari Sabtu kemarin, ketiga kontestan sudah menunjukkan kembali bakatnya di panggung The Remix Dengan membawakan lagu-lagu bertema lagu oldies Tim yang sudah tampil pada episode ke-7 diantaranya adalah Save, Monostereo, dan Wild Ones Hasil voting untuk para kontestan di episode tersebut telah diumumkan Hasil voting tertinggi diraih oleh tim Monostereo dan voting terendah didiruki oleh tim Save Dan hari Minggu kemarin merupakan episode ke-8 dari The Remix Yang menampilkan aksi dari sisa tiga kontestan lainnya yang belum tampil di episode ke-7 kemarin The Remix episode kali ini dibuka oleh Kunto Aji featuring DJ Dipabarus yang berjudul Terlalu Lama Sendiri Masih bertema tentang lagu oldies, kontestan yang tampil pertama adalah Tim Soundwave Yang merimix lagu milik The Bee Gees berjudul How Deep Is Your Love Lalu dilanjutkan dengan penampilan dari tim Soul Max yang memash up lagu bergendre latin dari Richie Valens Yaitulah Bamba dan Daramanisku dari Tony Kuwoyo Dan kontestan yang tampil terakhir adalah Rara Surya yang membawakan lagu milik Titik Puspa berjudul Marilah Kemari Dalam penampilan Rara Surya juga menghadirkan sosok Titik Puspa dalam bentuk digital performance Tidak hanya berhenti sampai disitu selanjutnya Teza Sumendra hadir dengan membawakan lagu berjudul How Milik Kilen Fredly featuring Kunto Aji dan Dipabarus Setelah penampilan dari tiga kontestan kemarin, line voting pun ditutup Dan host segera mengumumkan hasil voting untuk ketiga kontestan yang telah tampil pada malam hari itu Berdasarkan voting dari para pemirsa, hasil voting tertinggi dengan presentase sebesar 60% kembali diraih oleh Tim Soundwave Lalu voting tertinggi kedua diraih oleh Tim Rara Surya dengan perolehan hasil voting sebesar 30% Dan yang mendapat voting terendah adalah Solmex dengan presentase hasil voting hanya 10% Hasil voting tadi malam tentu membuat Tim Solmex dan juga safe terancam untuk tersisi pada malam hari itu Mengingat keduanya adalah tim yang sama-sama memperoleh hasil voting terendah di minggu keempat Dan berdasarkan keputusan dari penilaian para juri, tim Solmex lah yang harus meninggalkan panggung dari mix malam hari itu Grup yang harus meninggalkan show dynamics adalah, mohon maaf, Solmex Solmex itu menurut kita seru cuma kayak gini, powernya tuh kurang banyak surprise-nya gitu Kalau misalnya kita melihat secara Solmex aja sendiri gitu, kita dengerin misalnya di radio asik gitu Atau mungkin kita dengerin musik itu di club asik gitu, cuman ketika tadi disandingkan dengan Rara Surya dan juga sama Soundwave Energi yang mau disampaikan menurut gue sih rada kurang kena gitu Menurut saya masalah mereka di roadmap itu, di konsep itu yang ini eksekusi bagaimanapun kurang membangun gitu Jadi ini mungkin pelajaran buat dia untuk ke depan, bagaimana dalam waktu yang sangat singkat Yang diberikan, entah besok-besok bukan di remix, dimana aja Tapi dimana waktu yang singkat harus dimanfaatkan seoptimal mungkin Menjadi kontesan ketiga yang harus tersisi dari panggung di remix Lalu bagaimana tim Solmex menerima keputusan dari para juri tadi malam Aku sih pribadi support dengan acara seperti ini gitu kan Karena memang ini acara sangat bagus sekali, sangat bisa memberi inspirasi kepada masyarakat Karena sekarang Kiblat Musik juga sekarang lagi ke EDM kan Lagi ke EDM dan ini acara sangat tepat sekali momennya gitu Memang kayak gue pengen support acara ini dan ini bisa menaikkan kelas musik Indonesia Bisa menaikkan kualitas musik Indonesia dan bisa membuka mata masyarakat Bahwa remixers di Indonesia itu sangat hebat Jadi masalah mau keluar atau enggak ya itu udah bebas lah Ini kan masalah voting segala macem Cuman intinya aku support acara ini Tidak masalah kita tereliminasi Disini kan kita sudah berkarya Dan Solmex is something gitu ya Saya juga belajar banyak Terus ke depannya Kedepannya saya akan terus berkarya Terus akan buat musik EDM Dan cita-citanya sih bikin kayak Progressive House Filing dan segala macam gitu Tunggu aja Youtube covernya Lalu bagaimana tanggapan para judges mengenai kontestan yang masuk ke peringkat lima besar dari mix Kita kan tahu Kita bertiga ini tahu Sebagai produser Tahu mana yang kita kira gini Nyawanya Nyawanya itu bisa bikin Orang itu merinding atau enggak Ada yang nyawanya itu Energinya orang itu Dari musisi dan penyanyi itu bisa benar-benar bikin Kita membeli sebuah karyanya atau enggak Jadi kita benar-benar memilih Dan yang lima besar ini Mereka mempunyai kapalitas Kapalitas sebagai musisi dan penyanyi yang bisa Kita pilih ya Nah itu dia tadi Ulasan dari penampilan para kontestan The Remix Di minggu keempat Kira-kira seperti apa aksi para kontestan di minggu berikutnya? Jangan lupa untuk vote kontestan favorit Anda Good People Karena mulai minggu depan Eliminasi dari lima besar kontestan The Remix Akan bergantung pada line voting kalian Kita nantikan saja The Biggest Dance Music Competition The Remix Setiap Sabtu dan Minggu Pukul setengah sembilan malam Hanya di net Percih 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 Percih